Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya Jadi disini itu kita masuk ke materi limit fungsi 2 variable Nah apa nih bedanya limit fungsi 2 variable dengan limit fungsi 1 variable Nah kalau 1 variable ini sebenarnya sudah teman-teman pelajari di matda 1a ya Jadi limit 1 variable itu kayak gini Limit disini x mendekati c disini itu fx disini sama dengan biasanya itu sama dengan l Kayak gitu jadi l ini tuh suatu nilai hasil dari limit ini Nah ini tuh merupakan limit 1 variable Nah tapi kalau limit 2 variable nanti variable x nya disini tuh ada 2 gitu Jadi ada x dan y Jadi bentuknya kayak gini Nah jadi ini bentuknya limit x,y mendekati x0,y0 fxy sama dengan l Nah ini bentuk dari limit fungsi 2 variable Jadi bedanya itu cuma di variabelnya Kalau di 2 variable ini ada 2 variable Variabelnya x dan variablenya y Kayak gitu Kemudian disini itu semisal ya Semisal limit dari fxy Itu hasilnya sama dengan l1 Jadi ini tuh hasilnya sama dengan l1 Untuk fungsi fxy Dan limit gxy Jadi gxy itu sama dengan l2 gitu Jadi ini hasilnya sama dengan l2 Dengan l1 dan l2 merupakan bilangan real Maka berlaku aturan Jadi ada beberapa aturan limit yang perlu teman-teman fahami juga Yang pertama itu terkait dengan aturan penjumlahan Jadi kalau limitnya bentuknya kayak gini Jadi limit x,y mendekati x0,y0 fxy ditambah gxy Jadi kita bisa limitkan ini dulu Kemudian baru ditambah dengan limit gxy Jadi bentuknya kayak gini Jadi limitkan dulu fxy nya Kemudian kita jumlahkan dengan limit gxy nya Jadi disini tuh sama dengan Untuk fxy nya itu kan l1 ya Ditambah dengan gxy nya yaitu l2 Kayak gitu Kemudian untuk aturan yang kedua Terkait dengan perkalian skalar Jadi disini tuh kan ada suatu konstanta Nah konstanta ini tuh bisa kita keluarkan dari si limitnya Kayak gitu Jadi konstantanya itu keluar dari limit Kemudian yang ketiga Aturan perkalian Ini sama ya Kayak di aturan penjumlahan Jadi kita limitkan dulu si fxy nya Kemudian baru kita kali dengan si gxy nya Kayak gitu Jadi limit fxy Kemudian dikali dengan limit gxy nya Jadi disini tuh sama dengan L1 Dikali dengan l2 Kalau yang ini Itu k dikali dengan l1 Kayak gitu Kemudian yang keempat disini aturan pembagian Jadi disini tinggal kita limitkan dulu fxy nya Kemudian baru kita bagi dengan limit gxy nya Jadi kayak gini Jadi kita limitkan dulu fxy nya Kemudian kita bagi dengan limit gxy nya Jadi disini sama dengan L1 dibagi dengan l2 Dengan syarat l2 nya tidak boleh sama dengan 0 Jadi pembagian itu kan Di bawahnya ini Itu gak boleh sama dengan 0 Si penyebutnya Kayak gitu Kayak mungkin itu aja Untuk review materi nya Kita coba lihat di contoh soalnya Jadi disini untuk soal yang A Kita coba jawab ya disini Kita jawab Nah Yang A ini kan kita punya Ada x Disini ada y Jadi x nya itu nilai nya minus 1 Dan y nya itu nilai sat nya 1 Jadi tinggal kita masukkan aja nilai nilai nya Jadi ini tuh kan x nya Jadi kita nanti masukin kesini Kemudian yang ini juga kita masukin kesini Kayak gitu Selanjutnya untuk si Y nya Ini tinggal kita masukkan ke Si variable Y Kayak gitu ya Jadi coba Biar lebih bagus ini Coba saya hapus dulu Kayak gitu Jadi kita coba Langsung masukin aja Kesini sama dengan ya Sama dengan berarti disini 2 Disini x X nya langsung kita ubah ya Ke nilai yang mendekatinya Yaitu minus 1 Jadi disini kita tulis Minus 1 Kemudian dikali dengan Y Y nya itu 1 Ya gitu Kemudian dikurang 3 X X nya itu minus 1 Dipangkatkan 2 Ya gitu Nah ini tinggal kita lakukan Perhitungan ya Berarti disini sama dengan 2 dikali minus 1 Dikali 1 Hasilnya minus 2 Ditambah dengan Yang ini 3 Disini tuh Ini kurang ya Bukan ditambah Jadi disini dikurang Dikurang terus 1 dipangkatkan 2 Minus 1 dipangkatkan 2 Hasilnya 1 Jadi disini tuh Minus 2 Kemudian minus 3 Jadinya sama dengan Minus 5 Kayak gitu Ini untuk yang nomor 1 Selanjutnya kita coba Lihat untuk Soal nomor 2 Nah soal nomor 2 Ini sama Jadi tinggal kita masukkan aja X nya itu minus 1 Jadi disini X pangkat 2 Jadinya minus 1 Dipangkatkan 2 Kemudian Disini Y Y nya itu 3 3 dipangkatkan 2 Karena Y nya pangkat 2 Dikurang 3 Dikali X X nya itu minus 1 Kemudian dikali Y Y nya itu 3 Nah gitu Jadi ini tinggal kita lakukan perhitungan Sama dengan Yang ini tuh 1 Buka di dalam kurung Ini tuh 9 Dikurang Yang ini tuh 3 Dikali minus 1 Minus 3 Dikali 3 Jadi minus 9 Minus 9 Dan ketemu minus Jadi plus 9 Jadi sama dengan Disini tuh hasilnya 18 Selanjutnya kita masuk ke Soal nomor 3 Disini Ini tinggal kita masukkan aja Nilai-nilainya Jadi X nya itu sama dengan 1 Dan Y nya itu sama dengan 2 Jadi tinggal kita masukkan ke dalam sini Jadinya 4 Dikali dengan X X nya itu 1 Dikali dengan Y nya Y nya itu 2 Ya kan Y nya itu 2 Dipangkatkan 2 Dikurang X ditambah 1 X nya itu 1 Ditambah 1 Dibagi dengan Y nya Y nya itu 2 Nah ini tinggal kita lakukan perhitungan 2 dipangkatkan 2 Hasilnya 4 4 dikali 1 Hasilnya 4 Dikali 4 Hasilnya 16 Dikurang dengan 1 Ditambah 1 Dibagi 2 Hasilnya 1 ya Jadi ini tinggal kita lakukan perhitungan Hasilnya sama dengan 15 Nah itu gampang banget Kemudian yang Yang D ya Ini yang ini tuh yang A Ini yang B Ini yang C Nah yang D Nah yang D ini kita tinggal coba masukkan ya Kita coba di sini Sama dengan Jadi ini tuh X Y ya kan X Y X nya itu 1 Kemudian Y nya itu 1 Berarti dikali 1 Dibagi dengan X nya itu 1 Dipangkatkan 2 Ditambah dengan Y nya itu 1 Jadi 1 dipangkatkan 2 Hasilnya 1 Dibagi dengan 1 pangkat 2 itu 1 Ditambah 1 pangkat 2 itu 1 Sama dengan 1 per 2 Jadi hasil dari limit Yang untuk soal D ini Hasilnya 1 per 2 Kayak gitu Mungkin itu aja Untuk soal nomor 4 Kita tutup videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih